hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat bonsai salam satu oke sobat bonsai ya kesempatan kali ini saya ingin membentuk bahan bonsai serut saya dulu sebetulnya sudah pernah saya bentuk ini ya sudah pernah saya bentuk terus saya lepas kawasnya karena apa masih cabanya masih satu aja belum tunggu cabang ranting anak rantingnya belum tumbuh dan sekarang untuk anak rantingnya ini sudah kelihatan panjang-panjang makanya disini saya ingin membentuknya lagi supaya terlihat lebih bagus lagi untuk potnya mungkin masih seperti ini ya masih belum saya ganti dengan yang bagus rantingannya mungkin nanti mau saya ganti dengan yang oval kalau nggak oval ya kotak ya kotak ini sementara ini aja dulu karena motifnya seperti ini sobat bonsai ya kira-kira cocoknya dibuat seperti apa ini Oke saya akan coba untuk membentuknya oke sobat bonsai ya jadi disini untuk tahapan atau langkah awal yang harus kita lakukan sebelum kita membentuk ya kita ponung dulu kita buang untuk daun-daun ya kita buang dulu daun kita buang setelah itu kita kawati nanti setelah kita kawati pastinya baru kelihatan ya baru kelihatan untuk calon bentuknya itu seperti apa mau kita buat seperti apa itu baru kelihatan sobat bonsai sebetulnya kalau motif seperti ini ya kita buat motif formal aja biasa seperti ini ya kita buat gunungan atas disini saya juga mau buang ya beberapa ranting yang nggak kepake mungkin yang kecil-kecil atau yang terlalu rapat ya terlalu rapat seginya terlalu rapat pasti saya buang sobat bonsai ya jadi untuk bonsai kalau menurut saya ya kalau menurut saya itu lebih bagusnya jika untuk bagian batang-batang ini terlihat kalau menurut saya ya bisa menurut saya nggak tahu lagi membuat sobat-sobat yang lain di ini cuman sekedar menurut saya ya oke akan saya coba proming dulu oke pruning sekarang untuk tahap selanjutnya kita kawati ya kita kawati dulu semua kita kawati setuali ranting sekiranya enggak kepakai enggak perlu kita kawati ya jelas kita pruning ini tujuannya supaya tumbuhnya lebih lebat lagi ya tumbuh lebih lebat dan juga daunnya bisa sedikit lebih mengecil karena untuk mengecilkan daun untuk serut ya betul-betul ini biasanya itu cukup satu-dua kali kita harus beberapa kali cloning supaya daunnya itu bisa terlihat lebih kecil lagi selamat menikmati selamat menikmati oke satu ya setelah saya kawati semua jadi sekarang kita tinggal mengarahkan ranting ya mengarahkan cabang serta ranting yang kecil-kecil seperti ini ya jadi sebelum kita arahkan kita cari tahu dulu tampilan depannya tampilan depan atau mukanya ya jadi kita cari sebelah mana ya kira-kira enaknya enaknya itu di yang buat depan itu yang mana apakah dari segi seperti ini atau dari segi seperti ini kalau menurut saya tampilan depannya ya tampilan depannya ya tampilan depannya kurang lebih seperti ini jadi biar terlihat saja untuk liuk-liukannya ya liuk-liukannya biar terlihat jadi kelihatan lebih bagus lagi ya oke seperti ini sudah cukup dengan bagus kita tinggal arahkan lagi untuk ranting-rantingnya ya kita tarakan pengarahkan kurang lebih seperti ini kita sesuaikan saja ini sudah panjang sudah panjang jadi jika saat bonsai ingin cabangnya ini lebih besar saat bonsai biarin saja jika dirasa sudah cukup besar potong kita potong oke sekarang akan cocok untuk mengarahkan semua kita nanti biar kelihatan lebih bagusnya lagi seperti apa ya selamat menikmati 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 atas sama yang bawah ya jadi ada tahapannya ada ruangnya jika seperti ini kalau menurut saya satu-satu ya kalau bagi saya itu kelihatan lebih bagus ya saya terlalu rapat kalau menurut saya ya atau lagi buat para sosoknya di sana jika sayang lebih senior lagi ya daripada saya mungkin untuk pembentukan bisa lebih bagus lagi ya mungkin pastinya pastinya lebih bagus lagi untuk alfasi alfasi saya menurut saya kurang lebih seperti ini aja ini ini sekarang tinggal kita pangkas ya biar enggak terlalu panjang karena disini kalau menurut saya sudah cukup besar ya cukup besar untuk rantingnya jadi mungkin nanti ada beberapa yang saya potong nah kayak seperti ini satu ya Jadi kalau merawat terlalu ini penuh ini sudah panjang besar sebenarnya sudah bisa dikawati ya bagus cuman kalau kita tambahin di sini juga saya gimana ya kayak penuh kayak penuh ya kita buat seperti ini kayaknya juga penuh mungkin juga juga seperti ini ya tapi kalau saya saya buang saya buat saya jadi untuk cabang seperti ini saya buang karena apa kita kepenuhan jadi nantinya yang dipakai yang ini saya buat saya yang dipakai ini kita nunggu dulu berapa ranting ya untuk memangkasan sendiri saya kurang seperti ini ya kita sesuaikan dari yang paling bawah kalau yang paling bawahnya sudah dirasa cukupan ya jadi rasa cukup atau kalau kurang ya kita kita potong ya tersesuaikan dari yang paling tangkal ini pendek jadi berurutan ke sana satu-satunya di pesannya dia Hai sanya ini dia lebih panjangnya ini ya daripada yang paling tangkal ya kayak seperti ini saya terlalu panjang ya terlalu panjang jadi kita pangkas saja ya rasa khawatir ya nanti akan tumbuh lagi saya sesuaikan aja kalau memang perlu kita potong kita potong-potong saya kalau nggak kita potong nantinya untuk malah nggak imbang ya malah nggak imbang jadi antara yang atas sama yang bawah itu lebih panjang yang atas kan ya terlalu terlalu bagus kita buang kita potong kita potong jadi pesannya disini yang paling panjang itu yang bawah jadi yang paling atas ini kan dibalatkan ini taruh tumbuh jadi masih masih belum terlalu panjang masih pendek ya kita rapikan kurang lebih seperti ini aja kayak seperti ini ya yang ini dia hampir imbang ya hampir imbang sama yang ini jadi kita potong aja ini panjang yang ini ya kita buang aja so fungsi ya gimana bagian kantin yang terlalu panjang kita buang kalau ini sendiri kita tangkap di sini aja biar biar cepat untuk percabangnya ya mungkin kita harus potong so fungsi kalau nggak kita potong mana hasilnya kurang butuh bagus ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke soalnya mungkin kurang lebih seperti ini ya jadi untuk tampilannya bagian depannya yang ini saya rapatkan untuk bagiannya ini jangan takut aja ini juga terlalu banyak ranting ya juga kurang begitu bagus karena terlalu rapat ranting maka bagian batangnya ini enggak terlihat nantinya jika sudah tumbuh daunnya daunnya sudah tumbuh sudah lebar batangnya tidak kelihatan mana kurang bagus kalau belum menurut saya saat ini versi saya kurang lebih seperti ini juga kita buat eh seperti ini Oke saya gimana menurut saya untuk nah disini kita sama-sama pelajar karena disini setiap orang itu mempunyai gambaran tersendiri sahaja sudut pandang tersendiri jadi ada yang bilang nah seperti ini depan saya yang kepanjangan ya saya yang kependekan karena disini tiap orang itu mempunyai ciri khas tersendiri ya masing-masing cintunya ciri khas jadi ada yang suka dengan kaya seperti ini atau yang suka dengan kaya seperti ini jadi disini saya cuman saling berbagi aja ya untuk jika mempunyai batang yang seperti ini ini sebetulnya untuk motif batangnya ini cukup simple formal ya tidak ada liuk-liukan atau motif batang tunggal jadi kurang lebih seperti ini nah untuk usianya sendiri nih ya saya tanamnya ini kurang lebih satu tahun ya satu tahun saya boning juga dua kali ini jadi dulu sudah pernah saya pernah saya boning saya bentuk awal kurang lebih seperti ini terus sudah lepas saya lepas kawasnya nah sekarang baru tahapan lagi tahapan pembentukan lagi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ini nanti saya nunggu ini besar dulu makanya disini untuk ujung-ujungnya enggak saya potong karena apa supaya dia cepat besar dulu sedangkan yang sudah panjang saya potong nah karena apa saya rasa sudah cukup banyak untuk besarnya juga cukup sepertinya meskipun dipotong juga bisa besar satu saya cuman untuk besarnya itu lebih lama daripada yang nggak kita potong nah kita biarkan seperti ini itu mana dia lebih cepat lagi ya cepat lagi oke sebuah saya mungkin untuk video kali ini hasilnya kurang lebih seperti seperti ini ya semoga bisa menginspirasi untuk seorang konsep yang mempunyai batang dari serut yang motifnya hampir mirip seperti ini kalau ini dipilang lurus cocoknya karena motifnya cuman satu aja tinggal kalau seperti ini naik ke atas dia enggak lengkap atau gimana ya enggak lengkapnya teman sedikit aja jadi dia maksudnya formal sekali untuk tampilnya kurang lebih seperti ini oke semua saya untuk hasil kali ini mungkin cukup sampai disini ya terima kasih buat sobat sobat bonsai disana yang sudah menonton video saya kali ini jangan lupa untuk like share komen dan juga subscribe-nya agar sobat tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya Oke terima kasih sampai jumpa di video-video yang berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bonsai mania sub indo by broth3rmax